Intro Hai, saya Mata Soe Herman. Hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari email yang sudah dikirimkan oleh teman-teman sekalian. Dan di sini pertanyaannya adalah mengenai lens hood, apa gunanya dan bagaimana cara memaksimalkannya. Intro Nah, buat teman-teman di sini mungkin pernah dengar yang namanya lens hood. Nah, mungkin bingung ya, apa sih fungsinya lens hood? Nah, kebetulan aku hari ini pilih satu buah email kiriman dari mnurhidayam419 at gmail.com Halo kakak, saya mau tanya, apa benar penggunaan lens hood paling cocok dipakai pada saat pengambilan gambar di luar? Dan apabila tidak, apa minusnya dengan hasil foto yang kita ambil? Terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai lens hood. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu share video-video saya bagi teman-teman lainnya yang sedang belajar fotografi. Dan juga buat teman-teman di sini yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah bisa membangga saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas? Teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management? Langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, teman-teman pencipta fotografi di sini pasti pernah beli lensa, lalu kemudian dikasih lihat, oh ini ada bagian yang namanya lens hood. Nah, apa sih gunanya lens hood? Kenapa setiap kali membeli sebuah lensa selalu disediakan lens hoodnya? Nah, di video kali ini aku akan bahas buat teman-teman di sini yang mungkin masih bingung, apa gunanya sih? Kadang-kadang ribet banget, better dilepasin aja daripada kita pakai. Tapi apa efeknya dengan hasil foto yang kita hasilkan? Apakah benar hanya bagus ketika kita pakai di outdoor? Nah, di sini sebenarnya teman-teman harus tahu bahwa sumber cahaya itu bisa datang dari mana aja. Artinya ketika teman-teman misalnya memotret satu buah objek yang dicahayai dari belakang kita, gitu ya, jadi artinya misalnya kita motretnya gunung ya, gunungnya datang dari cahaya di belakang kita nih mataharinya. Nah, itu mungkin tidak begitu memiliki efek yang terlalu dramatis banget ya. Dramatis dalam arti kata secara cahaya itu berbeda ketika teman-teman mengambil sebuah gambar yang cahaya datang direct dari bagian depan. Nah, cahaya direct bagian depan itu kadang-kadang bisa membuat sebuah foto yang lebih dramatis dan kadang-kadang moodnya sedikit berbeda. Nah, di sini makanya ada kaitannya antara lens hood yang kamu gunakan dengan arah sumber cahaya itu sendiri. Apakah ini hanya ada impactnya ketika teman-teman memotret di luar, outdoor atau foto landscape aja, atau ada gunanya ketika teman-teman memotret di dalam ruangan? Sebenarnya ketika teman-teman memotret di dalam ruangan, terutama kalau teman-teman di sini bermain foto studio, ada kalanya sumber cahaya itu kita letakkan frontal banget dari depan. Nah, ketika ditaruh frontal dari depan, itu pasti otomatis kita akan membutuhkan lens hood juga. Jadi, fungsi lens hood itu sendiri adalah untuk memblokkan cahaya supaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita tidak berlebihan. Efeknya apa sih kalau misalkan cahaya itu masuk terlalu berlebihan? Nah, biasanya kita akan kehilangan kontras atau disebut juga sebagai flare. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar ya, apa sih flare gitu ya. Nah, flare itu sendiri adalah efek cahaya yang didapatkan jika cahaya datang frontal sekali dari bagian depan. Ada beberapa teman-teman fotografer wedding, teman-teman street yang suka banget mendapatkan hasil-hasil foto yang ada flernya. Ini dikembalikan kepada teman-teman fotografer semua. Kira-kira seleranya itu pengen bikin foto yang seperti apa? Karena kalau misalkan teman-teman bilang, emang ciri khas gue, kok gue pengen bikin ada flare-nya? Monggo-monggo aja, silahkan. Tapi, balik lagi, segala sesuatu itu yang disengaja pasti memiliki nilai estetik yang sudah direncanakan. Nah, kalau teman-teman tidak merencanakan, tiba-tiba muncul flare yang mengganggu. Nah, itu artinya harus dikoreksi di lapangan. Jadi, lens hood ini sendiri biasanya meng-cover cahaya itu sendiri supaya masuk tidak berlebihan. Yang kedua adalah mengenai kotoran. Jadi, kadang-kadang supaya lensa kamu bagian depannya tidak gampang terkena debu gitu ya. Nah, biasanya lens hood ini membantu mem-protect. Karena lens hood ini mengelilingi bagian depan lensa kamu supaya debu ini tidak langsung direct menyentuh lensa bagian depan. Kemudian, fungsi yang ketiga itu sebenarnya adalah untuk benturan. Jadi, kalau teman-teman di sini mungkin sering bawa kamera traveling kemana-mana, ada kalanya ketika kita melakukan traveling. Atau misalkan buat teman-teman di sini yang mungkin naik gunung, lalu kemudian kamera diselempang gitu ya. Nah, itu ada kalanya misalkan, eh tau-tau kebentur sama pohon atau kebentur sama batu-batuan. Akhirnya lensa kamu ada bagian depannya yang somplak gitu. Nah, itu untuk mem-proteksi itu adalah dengan menggunakan lens hood itu sendiri. Atau yang kedua, ada beberapa teman-teman juga yang menggunakan filter UV untuk meng-cover bagian depan supaya kalau misalnya jatuh atau apa, itu yang kena si filternya dulu dan lensa kamu masih safe. Karena lensa itu biasanya di bagian depan, bagian kacanya ini yang harus dijaga lebih ekstra. Di sini juga teman-teman, kalau misalkan ngelap gitu ya, sembarangan, teman-teman pasti pernah ngeliat kayak, eh lensanya ternyata kok jadi baret-baret halus begini gitu ya. Nah, itu makanya penting banget untuk menjaga bagian depan permukaan lensa kamu. Nah, selain itu sebenarnya lens hood ini fungsinya juga sebagai nilai estetis ya. Ada beberapa teman-teman yang suka banget, oh lensa gue ketika pakai lens hood tuh tampangnya jadi lebih gahar, lebih galak gitu. Nah, ada yang seperti itu, itu lebih ke faktor estetik itu sendiri. Tapi secara fungsinya, yang paling utama sebenarnya adalah untuk mem-blocking cahaya supaya tidak masuk berlebihan. Jadi, kalau teman-teman mungkin pernah lihat di photoshoot saya di studio, ada kalanya saya juga tidak hanya menggunakan lens hood bawaan dari lensa. Kadang-kadang di photoshoot itu kita membuat sebuah karton berwarna hitam yang tengahnya itu dibolongin berbentuk kotak ya. Itu tujuannya adalah untuk mem-blocking cahaya gitu ya. Jadi, mem-blocking cahaya supaya cahaya yang tidak dibutuhkan itu bisa terjaga dengan baik ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa berkenalan dengan istilah yang namanya adalah blocking. Jadi, mem-blocking cahaya itu bisa bentuknya karton seperti tadi, karton tebal, kayaknya biasanya kayak duplex gitu berwarna hitam, atau bisa juga stereofoam, atau teman-teman juga bisa memaksimalkan semua benda-benda yang berwarna hitam. Karena hitam itu tujuannya adalah untuk meredam cahaya, dan putih biasanya untuk memantulkan cahaya. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin belum pernah membandingkan, saya akan lampirkan juga perbandingannya antara foto yang tidak menggunakan lenshood, dan juga menggunakan sebuah lenshood. Mungkin buat teman-teman di sini ada juga yang bertanya-tanya, lenshood itu bentuknya satu macam, atau ada bermacam-macam sih? Lenshood itu sebenarnya ada beberapa bentuk, biasanya tergantung dari produsen kameranya itu sendiri ya. Ada yang berbentuknya silinder, yaitu bulat sendiri, bulat semua ya, semua permukaan, dan biasanya dengan kedalaman yang berbeda-beda. Ada yang agak sedikit lebih panjang, ada yang lebih pendek. Nah, jenis lenshood yang kedua bisa juga disebut sebagai lenshood yang tipenya adalah kelopak atau seperti bunga tulip. Jadi di sini, karena bentuknya yang tidak bulat seperti silinder yang sebelumnya, makanya ini disebut sebagai kelopak atau bunga tulip. Dan biasanya panjang lebarnya juga tergantung dari si focal length itu sendiri. Kalau dari bahannya, ada dua macam juga ya. Ada yang bahannya memang pure plastik, ada juga yang dari aluminium. Nah, itu semua tergantung dari produsen kamera masing-masing. Dan di sini juga buat teman-teman yang mungkin kehilangan lenshood itu juga bisa dibeli, karena kadang-kadang ada beberapa toko kamera yang memang menjual lenshood apabila teman-teman kehilangan lenshood tersebut. Nah, dari dua bahan tadi, yang plastik dan juga ada beberapa yang bentuknya seperti metal gitu ya, ada juga yang memang warnanya lebih silver, emas atau apa. Nah, itu sebenarnya buat nilai estetik aja sih, tapi secara fungsi yang tadi dijelaskan ya. Dan di sini aku juga mungkin mau share buat teman-teman sekalian, mungkin ada yang pengen ganti lenshood-nya gitu ya. Oh, pengennya lebih panjang deh supaya hasil fotonya, flarenya itu benar-benar nggak masuk gitu ya. Jadi kayak cahaya yang dari samping benar-benar keblok. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati juga, kalau teman-teman misalkan terlalu panjang ya, lenshood yang digunakan terlalu panjang, nanti biasanya bisa masuk ke dalam kamu punya frame foto. Jadi hasil fotonya tuh ada lingkaran hitamnya, atau teman-teman juga bisa berkenalan yang namanya vignette gitu ya. Vignette itu biasanya ada seperti shade di ujung-ujung foto kita, itu biasanya karena efek dari si lenshood ini yang terlalu panjang. Nah, teman-teman harus hati-hati, dan juga yang harus diperhatikan adalah diameter dari lensa kamu sendiri. Jadi setiap lensa itu punya diameter yang berbeda-beda, pastikan ketika kamu membeli lenshood ini, teman-teman pastikan diameternya sesuai dengan lensa yang kamu ingin gunakan. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai lenshood. Buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan, bisa langsung email ke matasuherman.gmail.com, barangkali email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!